Uji coba nuklir korut terdeteksi di Padang, getarannya capai 6,2 skala Richter. Selanjutnya inilah informasinya. Uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara pagi tadi juga terdeteksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Padang Panjang, Sumatera Barat, Sumbar. Seismograf BMKG Padang Panjang mendeteksi getaran nuklir tersebut sebesar 6,2 skala Richter. Kepala BMKG Padang Panjang Rahmat Riono menjelaskan, sinyal tercatat di Stasiun Malaysia, KKM, pukul 10.37.10 WIB dan di Padang pukul 10.38. Nuklir diledakan di korut sekitar pukul 10.29 waktu Indonesia Barat dan sinyalnya sampai di Padang pukul 10.38 WIB dengan getaran sebesar 6,2 skala Richter. Terujar Ahmad kepada Padang Ekspres, Jawa Post Group, Minggu-Tanggal 3 September tahun 2017. Sementara untuk kedalaman ledakannya, terpantau pihak BMKG 10 km. Sementara lembaga pemantau gempa di Jerman, GFZ, terdeteksi kedalamannya 1 km. Masuk akal pada kedalaman segitu untuk uji coba nuklir. Hasil analisa otomatis BMKG Padang Panjang, Kedalamannya 10 km. Kita coba analisa manual dulu, tambahnya. Rahmat memastikan itu getaran uji coba nuklir korut, karena lokasi pusat terjadinya ledakan dan getaran yang diterima seismograf BMKG. Ini bukan indikasi lagi, tetapi memang uji coba nuklir. Sinyal nuklir tidak ada gelombang sekundernya, hanya gelombang primer. Beda dengan gempa yang ada gelombang sekundernya, jelas Rahmat. Meski getarannya terpantau seismograf, tapi Rahmat menyebutkan getaran dan dampaknya tidak sampai ke Indonesia, termasuk ke Sumbar. Setelah mendeteksi uji coba nuklir, beberapa jam kemudian terjadi gempa berpusat di kota Pariaman, Sumbar. Namun, Rahmat memastikan itu tidak ada kaitannya dengan nuklir alias murni gempa. Gempa sebesar 3,1 skala Richter terjadi pukul 12.29 menit di 35 km barat daya Pariaman pada kedalaman 65 km. Gempa hanya dirasakan sebagian orang dan tidak berpotensi tsunami, ujar Rahmat memungkas. Demikian informasi yang dikutip dari Jawa Post Group yang dapat kami sampaikan kepada saudara. Semoga info ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.